Empat kawanan remaja ini benar-benar tidak layak menjadi contoh Di tengah pandemi COVID-19, mereka menggilir SA, gadis yang berumur 15 tahun Karena perbuatannya itu, para pelaku ditangkap polisi di rumahnya masing-masing Keempat pelaku itu, Yoniarto Setiawan, 18 tahun, warga Dusun Kerajaan Desa Bagorejo, Kecamatan Serono Dan Firman Hidayat, 20 tahun, asal Dusun Kumis Kulon dan Desa Wonosobo, Kecamatan Serono Sedangkan kedua temannya yang masih di bawah umur, berinisial YH 15 tahun dan AF 15 tahun, keduanya warga Desa Wonosobo Dari empat pelaku itu, Yoniarto dan Firman diamankan di Polsek Sedangkan kedua pelaku lainnya, yaitu YH dan AF tidak ditahan karena masih di bawah umur Perbuatan yang tidak patut itu bermula saat korban pada Jumat 27 Maret pergi dari rumahnya Hingga beberapa hari, siswa SMP tersebut tidak pulang Orang tuanya yang berusaha mencari tidak berhasil menemukannya Awalnya orang tua korban lapor ke polisi anaknya hilang Baru pada Rabu sore 1 April, korban pulang ke rumah orang tuanya Dan kedatangannya tersebut langsung dicerca berbagai pertanyaan oleh orang tuanya Tapi remaja putri itu hanya bungkam Akhirnya mengaku dari rumah Yoniarto Pada orang tuanya, korban mengaku selama ini pergi dari rumah juga telah disetubui oleh Yoniarto dan Firman Bukan hanya itu, kedua temannya yang berinisiat YH dan AF juga pernah meminta jatah Dari pengakuan korban, perbuatannya tidak bersamaan tetapi bergantian di lain waktu Dari pengakuan korban itu, polisi mendapatkan laporan dari orang tua korban Dan langsung menangkap Yoniarto dan Firman Selain itu, menjemput YH dan AF di rumahnya Dalam keterangan pada polisi, YH mengaku pernah meniduri korban sebanyak satu kali Sekitar Februari 2020 di rumahnya saat itu sepi Sedangkan AF mengajak SA main kuda lumping di rumah temannya di desa Wonosobo pada Desember 2019 Kedua pelaku yang masih di bawah umur mengakui perbuatannya Untuk tersangka, Yoniarto mengaku dua kali tidur bersama korban di lapangan Di desa Bagurjo, kecamatan Serono Sedangkan Firman mengajak berbuat tidak pantas pada korban di rumah temannya di desa Wonosobo Jadi perbuatannya itu terpisah Melakukan sama korban itu berapa kali? Dua itu di mana? Lapangan Lapangan mana? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!